Intro Ditinggal teman sosialita Barok Syahrini yang sering pinjam tas branded di Kuliti R.I.P. Kegelamoran Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sempat akrab dengan Syahrini, Nina Kaginda kini tak lagi akrab usai sang penyanyi Dipersunting oleh Konglomerat Reino Barak Baru-baru ini terlihat Nina Kaginda tengah berkumpul bersama salah seorang rekan sosialita Yang sama-sama seorang pengusaha Nina terlihat mejeng bersama dengan rekannya dan memperlihatkan sebuah super care mewah Netizen lantas membandingkan dengan kehidupan Syahrini yang sampai saat ini Hanya membagikan foto-fotonya di pinggir jalan seorang diri Perbedaan mencolok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen Melihat hal berkebalikan tersebut, publik langsung ramai berikan beragam komentar nyinyir Untuk Syahrini Netizen menduga jika persahabatan Syahrini dengan rekan-rekan sosial lain retak Semua publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya pasti paham kali Sepak terjangnya Om Matini sindang laya Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya Hidupmu gak seindah omongan komentar netizen Nina sama SK ngeledek ya Tini pasti panas membara Karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang Sahut yang lain Cuma mau pesan sama Mbak Nin dan CSK Hati-hati kalau nyetir takut ada buddha lagi geret koper dan foto-foto di pinggir jalan Takut keserempet ya kan sindir netizen RIP kegelamoran itu ditinggal semua orang yang pernah pinjemin di atas baju, sepatu dan lain-lain Imbuh yang lain Jangan kawal beli supercar, kawal dia beli rumah sendiri dan bikin konten home tour aja Sahut yang lain Bak terima nasib terseret ke berlap dunia hiburan Reino Barak kena tipu Syarini saat bermanja main di ranjang Itu kan tipuan Pernikahan Reino Barak dan Syarini secara mendadak di Jepang Sempat menimbulkan kontroversi Menyadari menikah dengan sosok publik figur tanah air Tak heran jika membuat kehidupan pribadinya terus disorot Namun keduanya nampak memilih tak ambil pusing dengan hantaman hujatan dan bagian bertubi-tubi yang selalu menghampiri Tiga tahun mengarungi rumah tangga bersama Syarini dan Reino tampaknya selalu memperlihatkan kebahagiaan Meski kini keluarga kecilnya belum dikaruniai kehadiran momongan Selalu memperlihatkan kemesraan satu sama lain Momen perayaan ulang tahun pernikahan yang sangat romantis Beberapa waktu lalu kembali disorot Tepat pada momen itu juga Syarini merilis lagu terbarunya Yang berjudul Seumur Hidup Yang merupakan lagu ciptaan dari Mellie Guslow Melansir dari tayangan kanal Youtube The Princess Syarini yang diunggah beberapa waktu lalu Inca Sapana Club Syarini tampak membagikan BTS dari pembuatan video klip itu Dalam video klip tersebut tampak muncul aksi romantis adegan intim Bermesra-mesraan dirancang dengan seorang pria Tentu saja pria yang bermesraan dengan Syarini di sepanjang video klip itu Adalah suaminya sendiri Reino Namun lucunya sang suami justru tak tahu menahu Jika rekaman adegan mesra itu Guna keperluan video klip Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku Yang ada lagunya itu Tanya Syarini dengan nada bercanda Apa model itu kan tipuan Ucap Reino Yang langsung memancing gelak tawa dari Inces Syarini sengaja berbohong kepada suaminya Untuk diam-diam bisa merekam adegan untuk video klip tersebut Bahkan saat merekam wanita berusia 41 tahun itu Sengaja tak memutar lagu barunya Agar sang suami tak curiga Meskipun sempat baru curiga Reino pun akhirnya baru menyadari hal tersebut saat video klip lagu itu Sudah selesai Ia pas jadi baru nge ujar Reino Barak Katanya kan bilang tolong support istri Yaudah support aja tambahnya Tak ladanin Reino Barak pada awalnya Suami Syarini ungkap awal kedekatan keduanya Terbilang cepat terupanya pendekatan antara Reino Barak dan Syarini Tak semudah yang dibayangkan banyak orang Banyak yang belum mengetahui sejak kapan hubungan asmara dari penyanyi Syarini Dan Reino Barak itu terjalin Mulai saling dekat hingga memutuskan menikah Reino Barak menjelaskan kapan dirinya mulai membuka hatinya pada Syarini Setelah jalinan cintanya Bersama bintang film cantik luna maya kandas medio Kalau udah umur segini gak ada tanggal jadian Mulai pacaran kami bukan anak SMP atau SMA Awal dekat karena manajer adik istri saya yaitu Aisyah Rani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser Jambul Katulistiwa Kata Reino Barak saat berbincang dengan wartawan ditemani Syarini Di Sela Media Gathering Selaturahmi Syarino Di Hotel Grand Hyatt Jalan M.H. Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat Bermula dari konser 10 tahun perjalanan Syarini Akhirnya Reino Barak memberanikan diri untuk mengenal lebih jauh Syarini Konser Jambul Katulistiwa yang menendai 10 tahun karir Bernyanyi Syarini itu digelar Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat Konser tersebut digelar 8 hari setelah Reino Barak tidak lagi menjadi kekasih luna maya Setelah menyaksikan konser itu Reino Barak mencoba mencari nomor ponsel Syarini Ia hanya ingin mengucapkan selamat atas konser tersebut Saya ngobrol sama Aisyah Rani lewat chat dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Tapi Aisyah Rani meminta saya mengucapkan langsung ke Syarini Jelas Reino Barak yang menyanggupi tawaran Aisyah Rani itu Tidak lama kemudian Reino Barak menerima nomor telepon langsung Syarini Reino Barak pun mengucapkan langsung ke perempuan bernama Asli Rini Fatima Jailani itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.